Kapal motor nelayan yang mengangkut belasan drum solar terbakar di dermaga gili ketapang Probolinggo, Cotibor. Kebakaran diduga akibat bocornya selang BBM yang memercik ke mesin kapal. Angin kencang menyebabkan api yang membakar kapal nelayan pengangkut belasan drum solar, cepat membesar dan meludeskan kapal. Menghindari api tidak merambat ke kapal lain, warga dibantu anggota Pol Air dan petugas Polsek membawa kapal yang terbakar ke tengah laut. Kebakaran diduga dari kebocoran selang saat memindahkan BBM jenis solar dan memercik ke mesin kapal. Tidak ada korban akibat kebakaran, petugas mengimbau para nelayan untuk berhati-hati dan mengutamakan keselamatan. Ada kebocoran selang saat menyalurkan BBM tersebut untuk diangkut, distribusi ke desa tersebut. Kemudian bocor dan memercik ke mesin alkohol. Ada korban jiwa? Untuk korban jiwa nihil, jadi cuma kerugian material diperkirakan sebesar 150 juta. Terima kasih telah menonton!